disini tuh udah gak ke Mnet lagi guys, tapi dia itu emang udah ke koreanya kpopers, ih parah banget sih, malah jadi kayak gitu Mnet itu gak ada yang suka sama Mnet, no one likes it, bahkan nah kayak gitulah musik korea dalam islam, mereka udah mencari Assalamualaikum Wr Wb, welcome back to my youtube channel, nah gimana sih kabarnya hari ini, baik-baik aja dong ya dan buat kalian yang lagi dalam kondisi, gak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up well untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topik yang lagi rame banget diperbincangkan yaitu tentang pertemuan Ali Hamzah dan juga para influencer untuk membahas tentang problema yang terjadi dengan Ali Hamzah but wait, tahan dulu, sebelum kita bahas bersama-sama, aku mohon sama kalian ya jangan lupa nih untuk bantu perekamanan channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain juga ya, tanpa bas-basi lagi, langsung aja you guys, kita bahas bersama-sama nah cinggu, buat kalian yang mungkin baru keluar dari goa dan juga gak tau apa-apa aku akan jelasin sedikit dulu ya tentang Ali Hamzah, siapa itu Ali Hamzah jadi Ali Hamzah ini merupakan seorang influencer, selebgram 20 ribu followers, enggak, followersnya emang benji ben banget sih dan Ali Hamzah ini menjadi viral beberapa belakangan ini dikarenakan statementnya mengenai problem yang terjadi kepada Mnet nah untuk Mnet sendiri, Mnet ini punya program nama programnya adalah Street Woman Fighter jadi dalam episode yang akan datang sepatu itu mereka ini sudah menyajikan preview untuk videonya dan di saat seseorang mendengar bagaimana video tersebut diputar di sana kita itu kayak ngedengar ada suara yang bener-bener familiar dan ternyata suara itu adalah suara azan dan azannya itu kini remix ini adalah sesuatu hal yang menurut aku memang tidak pantas dilakukan oleh siapapun karena kalian tahu bahwa azan itu memang bener-bener penting banget buat umat Islam azan ini merupakan sebuah panggilan untuk sholat dan juga saat kalian itu dilahirkan pasti suara azan itu akan dikumanangkan jadi saat hal ini terjadi siapa sih yang gak marah gitu umat muslim di seluruh dunia itu bener-bener marah banget sama Mnet terutama untuk Kali Hamzah dia juga sudah membagikan hal tersebut di TikToknya pada awalnya sih aku ngerasa bahwa oh gak ada masalah sih sama ini orang dia juga Islam dan konten-kontennya emang berbau Islam banget kan tapi lama-kelamaan kok orangnya jadi out of the line ya jadi keluar kontek salah satunya adalah tentang hal yang satu ini dan guys coba kalian baca bagaimana captionnya oke aku langsung bacain ya aku gak sudi nama aku disandingkan dengan istilah yang mendukung orang kapir apalagi orang yang menyamakan aku dengan Abu Lahab atau Fir'aun coba kalian inggris bahwa ahi yang awalnya aku gak sudi nama aku disandingkan dengan istilah yang mendukung orang kapir jadi dia disini tuh udah gak ke Mnet lagi guys tapi dia itu emang udah kekoreanya karena guys tau aku ya setelah pelajari lebih dalam lagi opa ini merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh cewek-cewek yang ada di Korea untuk memanggil cowok Korea opa-opa kayak gitu jadi serius ya guys bukan mau provokasi atau apa ini tuh emang dampaknya besar banget infeknya itu emang gede banget dia disini udah gak ke Mnetnya lagi tapi dia itu udah masuk ke ranah Koreanya ngerti gak? ranah Koreanya secara umum jadi ini tuh emang bener-bener kayak menurut aku ya parah sih dan coba sekarang kita lihat bagaimana hasil pertemuan dari ke Ali Hamzah bersama dengan influencer yang lain dan disini aku cuma ngambil bagaimana bagian dari K-POPers aja ya karena ternyata ya problem dari ke Ali ini gak cuma satu guys gak cuma dengan K-POPers aja tapi ada juga dengan influencer yang lain gila aku aja kaget banget guys ini orang kok komplikasi banget jadinya ya dan aku juga gak mau ikut campur dengan masalah-masalah itu karena itu emang bukan ranah aku disini aku cuma mau melihat bagaimana pertemuan kali Hamzah dengan perwakilan dari K-POPers yaitu Cinta Kuya Hai disini gue istilahnya gue tuh jadi K-POPers itu karena gue itu emang penikmat musiknya musik yang emang bener-bener yang bikin gue happy lagi jujur dengan gue denger K-POP itu mental gue jadi lebih baik oke sisi disitu udah selesai jadi disini gue mau nguruskan aja kalau yang salah itu adalah Mnet Mnet itu apa? Mnet itu adalah isarnya televisi nah gimana itu gak ada kaitan sama K-POPers ataupun K-POP nah biar bisa tau itu masalah Mnet itu dia bikin azan itu tuh ya itu karena K-POPnya juga kita sebagai orang muslim juga emang gak suka emang Mnet emang gue, aku juga jujur aku juga gak suka sama caranya si Mnet itu emang udah dari awal emang Mnet tuh selalu kayak begitu selalu kayak begitu membuat masalah nah disini gue mau bilang lagi nih kalau yang salah itu adalah Mnet bukan K-POP ataupun artisnya karena setelah menurut aku ya artis-artis K-POP itu itu tuh sama aja kayak artis di Indonesia dimana dia itu mereka semua dipaksakan melakukan hal yang mereka aja gak tau dan untuk lagu yang Mnet itu tuh itu tuh adalah untuk acara ya untuk acara dan mereka artis-artis K-POP itu tuh juga gak tau akan ada lagu azan itu loh karena itu pasti diedit sama orang Mnet orang Mnet bukan orang K-POP bukan orang artisnya atau K-POPers yang salah justru yang harus berterima kasih itu adalah orang-orang yang tau kalau masalah ini ya masalah yang Mnet gitu loh maksudnya orang tuh jadi sadar oh Mnet tuh yang salah karena apa dampaknya bikin banyak orang-orang dan istilahnya tuh anak kecil yang jadi over hate sama K-POP dan apalagi K-POP itu tuh adalah hobi ya hobi orang gitu loh jangan mengkritik hobi orang maksudnya kalau misalkan hobi itu adalah baik dan masih bisa dibatasi ya why not gitu loh ya setiap orang kan beda-beda ya hobinya dan sekali lagi ya yang salah itu adalah Mnet bukan K-POP harusnya berterima kasih sama K-POPers karena dengan ini ini jadi pada tau yang salah itu adalah Mnetnya bukan K-POPers atau K-POP gitu aja sih dan juga kalau dari yang saya lihat dari tiktok-tiktoknya Mas Hamzah tolong Mas tolong-tolong sekali jangan memutar balik fakta terus coba diulik-ulik lagi masalah-masalahnya mungkin dengan download Twitter itu tuh gampang Kak gampang banget dan coba cari dulu fakta-faktanya masalahnya yang mana sih coba diterapin dulu masalahnya jangan langsung mengumbar-ubar kebencian bahwa K-POP nih K-POP jangan kayak gitu please saya mohon karena dampaknya juga ke anak K-POP gitu anak saya pendengar musik aja kayak salah gitu loh dan malah jadi buruk gitu orang-orang yang mengatanya tuh ih K-POPers ih parah banget sih malah jadi kayak gitu tolong mohon sekali saya berpendapat saja bahwa lebih baik kedepannya cari informasi dahulu yang lebih komplit yang lebih betul berikutnya nanti untuk Mas Hamzah berikutnya bikin konten yang bisa mengedukasi yang bener-bener mengedukasi tapi harus cari dulu fakta-faktanya dan ulik lagi itu sih dan saya mohon untuk Mas Hamzah lebih baik minta maaf dan mengakui kesalahannya oke sebelumnya aku cuma bilang aku nggak pakai Twitter udah kemudian aku cuma bilang aku mau minta maaf secara pribadi gue lebih demen kalau misalnya kayak gini diskusi gini kan dan lu juga ngasih taunya kayak enak gitu atau bukan kayak menghujat balik gue gitu kemarin tuh semenjak kasus itu di komentar di DM gue tuh gue diserang kata-kata apa juga bahkan direkod-rekod kan jadi gue kayak emosi duluan nah sekarang gue karena kita udah mendingan gitu kan kita ini kan udah bawaannya udah enak gitu kan aku cuma bilang dari dari hati aku yang paling dalam aku mau bilang minta maaf kalau misalnya ada di dalam konten aku baik itu video ataupun komentar yang mungkin menyindir kpopers aku mau minta maaf sedalam-dalamnya dan juga aku cuma menegaskan mungkin kalau misalnya video berita yang aku up itu bukan dari kpopers jadi aku sama-sama sama sekali nggak tahu gitu jadi istilahnya kayak disini kan orang mengiranya download ke Twitter download ke Twitter aku nggak pakai Twitter gitu aku taunya itu dari berita yang FPP orang Malaysia gitu kan jadi mungkin disini salah pahamnya antara gue sama kpopers makanya kayak kalian nyuruh gue download Twitter gitu kan sementara gue nggak tahu kalau misalnya kalian naikin tagar ini di sana gitu gue nggak tahu nah disitu mungkin salah pahamnya antara gue sama kpopers gitu dan kpopers ini nyerang gue makanya download Twitter makanya download Twitter gue nggak pakai Twitter cuy gitu dan gue tahu berita ini nggak dari kpopers gitu nah gue tahu dari FPP orang Malaysia itu kan pertama kan dari Malaysia itu gue bahas tuh gue nggak pakai Twitter nah kalian tuh menyerang gue seolah-olah tuh kayak mas ya mas gue nggak tahu kok trending ini udah di luar di dinaikkan kpopers gitu jadi kayak istilahnya ya lu sama aja kayak menyerang gue untuk hal yang nggak gue ketahuin gitu nah disitu dia mungkin salah pahamnya dan gak hanya cinta kuya saja yang speak up mengenai kpopers tapi ada juga beberapa influencer yang lain yang ada di video tersebut juga sebenarnya sudah speak up mengenai apa yang terjadi dengan kpop misalnya seperti kakak yang satu ini nggak ngerti lagi Korea Selatan kembali berulah kali ini mereka mempermainkan agama Islam guys gue mau meluruskan hal-hal yang menurut gue kurang masuk logika dan istilahnya banyak banget logikal fallacy-nya jadi izin setiq sebelumnya gue paham betul kalau misalnya kita sebagai umat muslim harus membela agama kita kalau misalnya ada penindasan agama kalau misalnya ada penindasan terhadap umat Islam itu harus kita lawan mereka harga mati itu tapi dalam upaya membela agama kita kita juga harus menggunakan otak dan berpikir jangan keliru keblinger dan provokasi kalau misalnya ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan atau kekeliruan gitu kan jangan salahkan negaranya disini yang salah Mnet dan disalahin Korea Selatan gimana rasanya kalau misalnya ada teroris orang-orang yang beragama Islam mengklaim dirinya sebagai Islam terus abis itu dibilang Islam agama kalian mau nggak nggak suka kan di generalisir kalau oknum ya oknum sama misalnya ada salah satu komika di Indonesia let's say ya salah satu komika di Indonesia dia melakukan penindasan agama apakah yang disalahkan keseluruhan nama komika itu yang stand up-stand up itu semuanya kita base kan enggak dan kalau misalnya kalian pengen tahu yang up kasus Mnet ini orang-orang kpopers Indonesia juga kita yang bukan kpopers mana peduli dan mana tahu soal isu gituan gitu kan buka YouTube buat nonton begituan aja enggak yang tahu ya orang kpopers yang nonton itu dan akhirnya protes di Twitter kalau dibilang kpopers yang beragama Muslim cuek gua rasa itu sebuah tuduhan yang menyakitkan buat para kpopers ya walaupun gua bukan kpopers nih karena tanpa mereka nonton begituan dan tanpa mereka tahu ada begituan mungkin kita yang sekarang di tiktok nggak bakal tahu semuanya kalau misalnya para kpopers diam dan nggak bersuara soal hal ini gua rasa ini nggak nyampe kuping kalian sekarang mungkin topik ini nggak trending sekarang dan tiap orang yang penyuka kpop itu kan punya preferensi masing-masing punya fandom masing-masing jadi kita nggak bisa best satu fandom atas kejadian ini karena itu nggak relevan gua paham betul juga kita disini sama-sama bela agama tapi kalau bela agama juga mikir gitu kan jangan sampai double standard atau standar ganda dan juga jangan sampai keliru dan ada cacat berpikir itu orang lain yang lihat malu gitu loh jadi segitu aja sih kacamata gua sebagai orang yang mungkin non kpopers tapi beragama Muslim ya sebelum bahasa sesuatu tuh harus bener-bener reset dulu cari tahu dulu dalemin dulu baru ngomong kalau misalnya istilahnya cuma ceplos-ceplos-ceplos semua orang gua juga bisa gua rasa ya jadi semangat dalam bela agama dan gua harap sih semoga masalah ini cepat kelar oke semangat semuanya dan cinggu nggak hanya tentang kakak yang tadi saja tapi ada juga kakak Margaretha disini yang juga sudah speak up mengenai kpopers dan juga kali Hamzah oke coba sekarang kita lihat bagaimana pernyataan dari kakak Margaretha nya ya Halo sorry gue baru join kerja seharian gue sebagai orang harus objektif maksudnya kalau misalnya benar dibilang benar salah harus dibilang salah udah itu aja kayak apa ya gue jujur agak kecewa sih disini maksudnya karena gue tadinya maksudnya biasa-biasa aja maksudnya gue gue kayak oh itu kehidupan Ali pribadi maksudnya gue nggak mau gue nggak mau komentar atau apa tapi ini maksud gue udah terlalu jauh dan jujur gue jadi ikut-takut nonton nonton kontennya gitu dan gue ngeliat hal itu viral di Twitter dan menurut gue as a human being yang bisa berpikir lurus juga kalau misalnya udah ini udah ramai dan sudah ke ranah B C D E F G sampai Z dan udah nggak di poin A lagi itu kan berarti salah cara menyampaikannya gitu loh kalau misalnya kita menyampaikan problem A tapi malah bergeser ke B C D E F G sampai Z gitu kan itu berarti ketika penonton sudah menerima informasinya udah kemana-mana ya berarti itu sudah salah dari awal gitu loh gitu loh ngerti kan ya seperti yang tadi di udah ya tadi gue nampak juga Pak Husein pas dia berbicara point ofnya ya apapun cara yang tadinya mungkin kita maksud kita positif dengan cara yang salah outputnya akan selalu salah yang ngangkat berita Mnet itu ke Twitter adalah pencinta Korea kalau yang nonton acara Korea pasti pencinta Korea ya nggak sih nggak mungkin dong yang nonton acara Korea pencinta Bollywood gitu kan sesimpel gitu ya nggak sih bro gitu kan nah ini yang nonton acara Korea pasti pencinta Korea atau penikmat musik Korea atau orang yang bekerja di ranah Korea lah misalnya gitu kan gue pribadi kerja di ranah Korea gitu nah terus mereka merasa kayak oh ini salah karena we all know that Mnet itu memang stasiun media kontroversial dia nggak cuma bikin kesalahan sekali gue gue memang penggemar musik Korea generasi kedua ya jadi emang era gue udah lewat ya sekarang jadi dari jaman generasi kedua generasi pertama pun itu sudah kontroversial no one likes this media anyway gitu ya emnet itu nggak ada yang suka sama emnet no one no one likes it bahkan berbagai macam seniman nggak mau tampil di acara itu lagi ya karena memang that's useless media gitu loh nah yang gue gue lihat dari sini adalah pencinta kultur Korea ini pengagum ya gue nggak bilang cinta kultur Korea terus lupa sama asalnya dia dari mana nggak sih menurut gue itu sekedar pengagum pengagum kultur Korea ini melihat bahwa oh ini kok tiba-tiba ada suara azan yang dimasukin ke sini gitu kan and then mereka melihat kayak oh ini salah makanya dia up ke Twitter jadi menurut gue yang pertama sadar itu adalah salah justru adalah pencinta Korea sendiri gitu loh karena dia yang update itu di Twitter nah disini oke udah jelas yang salah siapa yang jelas yang salah itu adalah kru dan tim production anak yang kurang riset sekarang gue kasih tau kenapa orang Korea sering salah memasukkan bahasa Arab di konten-konten mereka sekarang I wanna tell you di Korea nggak pernah ada azan oke take a note that I used to live in Korea as well jadi di Korea nggak pernah ada azan jadi majority orang Korea itu nggak tahu suara azan itu seperti apa backgroundnya ini dulu ya bentar ya nah terus orang-orang Korea ini mungkin kurang riset jadi dia mengambil apapun yang berbahasa Arab untuk dijadikan background maybe to look cooler you know dan mereka kurang riset gue nggak membenarkan hal itu kayak ya udahlah kesalahan gitu nggak itu tetap salah dan mereka kurang riset berbagai kasus gue udah nonton juga videonya Ali masalah CL masalah beberapa rapper yang menggunakan background bahasa Arab itu itu masalah yang sudah selesai contoh CL 21 sudah meminta maaf waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu itu udah selesai dan ketika itu di brought up lagi masalah yang sudah selesai dan sudah lagunya di remake ulang untuk meminta maaf ke umat muslim dibawa lagi menurut gue udah udah out of topic gitu loh dan artis-artis itu udah on the rap maksudnya on the rap kayak ya gue emang gue emang pakai suara background yang salah gitu jadi itu masalah-masalah yang itu udah selesai nah ini kan masalah baru lagi nih si emnet masukin suara azan dan itu salah gue tidak membenarkan itu gitu kan nah kenapa yang harus disalahin pihak yang tidak ada sangkut pautnya gitu loh as a simple as that gitu ya kalau misalnya ada media yang salah lo harus salahin adalah tim produksi yang kurang riset nah lo harus cari tahu siapa tim produksi dibalik acara itu menurut gue gitu misalnya kalau lo mau kritik masalah suara azan itu di acara itu coba lo cari kreditnya kredit setelah event itu kan biasanya ada kredit tuh krumnya siapa aja nah lo cari kebagian misalnya kreatifnya siapa kreatif direktornya siapa lo cari nah itu berarti tim tersebutlah yang istilahnya kurang riset kenapa dia masukin suara azan ke dalam background sebuah acara yang ditayangin internationally gitu kan itu kan tayangan korea tapi kan pasti direpost lah sama banyak orang gitu kan ujungnya kenapa sebodoh itu gitu maksudnya kenapa sebodoh itu lo masukin bahasa yang gak lo tahu gitu kan sesuatu yang lo sama sekarang gak tahu ke dalam acara televisi yang ditonton jutaan bahkan ratusan juta orang seluruh dunia gitu loh ya disitu masalahnya gitu sesimpel itu yang dapat aku simpelkan isinya adalah sebenarnya kali Hamzah itu gak salah kalau mau membela Islam itu gak salah karena kita memang bagi umat Islam harus membela Islam dong tapi disini yang salahnya kali Hamzah itu adalah kayak provocative gitu sih provocative banget guys serius aku disini melihatnya bahwa ya itu kayak menyalahkan Kpopnya gitu bukan hanya Mnet tapi Kpopnya dan ini yang membuat beberapa orang disini melakukan hal-hal yang semakin buruk terhadap Kpop aku gak mau ngomporin atau bagaimana ini tuh adalah fakta guys dan ternyata setelah aku cek kemarin aku bener-bener kayak membara banget marahnya karena apa? karena ada sebagian orang yang bersikap seperti orang pinter tapi kayak kelewatan banget sih bukan kali Hamzahnya ya tapi ada netizen-netizen lain itu sudah ngebuat video yang mana mereka ini kayak ngedit foto-foto dari idol Kpop yang lain mulai dari Kang Daniel abis itu dari EXO BTS juga dan juga beberapa idol Kpop lain itu diubah kepala mereka jadi kepala ngok-ngok guys bayangin ini kalau hal seperti ini dilihat sama orang Korea sana lebih bahaya banget ini tuh akan menjadi perdebatan antara netizen dan gak cuma orang Korea saja tapi ini juga akan menimbulkan problema dengan netizen internasional terutama para Kpopers internasional karena mereka juga tidak ingin idol Kpop mereka dijelekan dan juga direndahkan seperti ini dan untuk kali Hamzah bisa lah ya masalah seperti ini jadi kepala jalan because it's not the first time katanya guys hal ini itu terjadi sama kali Hamzah karena ada beberapa dari influencer yang lain juga mengatakan bahwa kali Hamzah itu juga pernah seperti ini tapi besoknya ngelakuin lagi dan juga ngelakuin lagi thank you gue tanggepin ya gue biarkan Steffi bicara dulu tuh jangan dipotong udah oh ya silahkan gue tanggepin lu tadi kayak gak terima kan gue udah salah udah klarifikasi minta maaf lakukan lagi lakukan lagi gitu kan it's not only me it's not only me it's everyone semua kan nah kayak gitulah musik Korea dalam Islam mereka udah 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 mencelaikan Islam oh my God what the hell people dan guys ada salah satu fakta yang terungkap dan ini juga ngewekelnya pasti menjadi shock banget dalam DM tersebut dapat kalian lihat ini yang di linkerin kali Hamzah bilang kayak gini drama gue ya kali ini gue main actor nya tapi iyalah sesuai rencana YouTube gue auto 12 ribu dari lab dan sudah bisa apply monetize yay ya aku juga gak bisa mengkiri sih siapa sih content creator yang gak mau dapetin uang aku juga kerja pasti dapetin uang kan but ya you know lah ya well guys kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya langsung aja ya komen di kolom komentar sekian aja untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan hampir dalam ucapan sikap pindahkan dan sebagainya I'm so sorry banget dan mungkin ada kesalahan informasi jangan sukar-sukan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah see you next time di video berikutnya thanks for watching annyeong kapta hamnida goodbye